Assalamualaikum masuk ke harapan Poco X3 Untuk kronologisnya Bangun-bangun HP sudah mentok logo Hanya muncul Poco Lalu Cuma bisa Masuk recovery Tidak bisa masuk ke menu Nah hanya seperti ini saja ya Stuck di logo Poco Sudah dilakukan reboot Tapi tetap sama hasilnya ya Tidak Bisa masuk ke menu Nah inilah beginilah HP nya ya Hanya logo OPPO Restart Masuk logo recovery saja Tidak bisa Masuk ke menu Sudah dilakukan reboot Tapi tetap sama Balik lagi dan balik lagi Oke sebelum langkah ke lebih jauh Yang mau aktifasi tool skema Tool ataupun skema sakti Ada burnioskermatik Estekskermatik Pragmavik Terus Untuk toolnya ada unlock tool Ada hidratool Ada hidratool Ada cimera Ada emt Ada cftool Dan lain-lain Bisa cek di kolom deskripsi Untuk pembelian toolnya Untuk pembelian last up Juga saya sertakan Di kolom deskripsi Tinggal di cek saja Dan untuk di pocong ini ya Atau di Poco X3 ini Biasanya untuk penyakit-penyakit Seperti ini itu Di bagian CPU nya Tapi Ya saya mau Saya cek dulu ya Untuk di bagian Volumenya Nanti kalau saya pastikan Di bagian volumenya Tidak ada masalah Atau saya lepaskan mesin Dari volume Masih tetap Restart-restart Masuk ke recovery Ataupun restart-restart Ya saya pastikan Handphone nya Ini CPU RAM nya Bermasalah Dan kalau dilihat Dari riwayat hidupnya Handphone ini ya Itu sering terjadi Kerusakan pada IC CPU nya Sudah Berlangganan Istilahnya ya Jadi untuk di Poco ini Sudah Ya Sudah Jadi cap lah Jeleknya itu Di RAM dan CPU Yang sering Bermasalah Nah ini Bisa disebut juga Si pocong Si raja matot Ya Bentar-bentar Mati Game Sedikit saja Kalau terlalu Diporsir Sering terjadi Mati total Ya Untuk di HP ini Padahal untuk Di segi speknya Ini sudah gila Sudah lumayan tinggi Makanya Diminati Para penggim Gimana Tapi ya Itu tadi Handphone nya Gampang matot Kalau diporsir Oke ini sudah Terlepas Dan saya pasang Kembali ya Untuk mesinnya Namun Hanya saya Anggang-anggang Saja Tidak Saya tempelkan Untuk Di bagian Volumenya Nah Saya anggang-anggang Seperti ini Saya nyalakan Seperti ini Tanpa Menyenempel Untuk Di bagian Volumenya Apakah Bisa masuk Ke menu Atau Hanya Restart Restart Saja Dan Hanya Masuk Recovery Saja Kita Tunggu Dan Ternyata Handphone nya Tetap Sama Tidak Bisa Masuk Ke menu Hanya Restart Restart Saja Nah Ini Saya sudah Pastikan Bahwasannya Ini memang IC CPU nya Yang Bermasalah Nah Dia sudah Masuk Ke Recovery Nah Untuk Harga CPU nya Lumayan Mahal Sekali Kalau Untuk Penggantian Ya Sampailah 700 ribuan Kalau Untuk Rebaling Itu Maling Ya Sekitar 300an 2,5 Sampai 300 Namun Untuk Kekuatan Itu Tidak Dijamin Ya Kuat Berapa Lamanya Karena Kalau CPU Sudah CPU Dan RAM Sudah Suloyo Kalau Cuman Direbelling Ya Kekuatannya Tidak 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 Saran Saya Kalau Untuk CPU Ya Diganti Saja Biar Lebih Awet Lebih Puas Oke Cukup Sekian Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh